PT Permodala Nasional Madani atau PNM Cabang Garut akan memverifikasi ratusan warga yang mendadak punya hutang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif di Desa Sukawakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Tak hanya itu, pemeriksaan internal pun sedang dilakukan oleh kantor pusat guna mengusut permasalahan ini. Bila terbukti dan adanya keterlibatan pihak internal, maka yang bersangkutan bisa terkena SP, PHK, atau sanksi lain tergantung kewenangan PT Permodala Nasional Madani Pusat. Wakil pemimpin PT Permodala Nasional Madani Cabang Garut, Wahyu Ferdian mengatakan, pas kekejadian ini, verifikasi dilakukan untuk memastikan warga yang menjadi korban atau tidak. Termasuk pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian, sebab pemeriksaan masih berjalan. Masalah ini sebenarnya sudah ditangani, diselesaikan, kemudian kita sudah diskusi dengan pihak desa, dengan aparat kepolisian desa setempat, dengan masyarakat setempat. Ini prosesnya selagi berjalan semua. Jadi nilai kerugian dan segala macam masih kita perhitungkan dan segala macam. Tim internal juga ada tim investigasi, jadi semuanya sedang berjalan. Tapi memang ada, Pak, penyalahgunaan identitas untuk pengijaman di painan ini? Nah, ini sedang dilakukan, verifikasi, Pak. Sebelumnya, kasus ratusan warga di Kabupaten Garut yang mendadak memiliki hutang ini muncul setelah adanya warga yang tiba-tiba ditagi hutang, dan juga dokumen pribadi warga yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. mengharg ediyorum. Terima kasih.